Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk pilihan A, a water molecule adalah noun phrase. Penggunaan artikel E sudah benar karena merujuk ke molecule yang merupakan singular noun. Water juga adalah noun bersama dengan molecule membentuk compound noun atau noun phrase. Pilihan C, atoms dengan akhiran S menunjukkan bahwa atoms adalah plural noun. Hidrogen atoms dalam hal ini sudah benar karena penggunaan number 2 membuat atoms menjadi plural noun. Pilihan D, one oxygen atom sudah benar karena penggunaan number 1 menunjukkan bahwa atom adalah singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, consist of. Consist adalah verb yang tidak memiliki akhiran huruf S, ED, dan lain sebagainya. Consist adalah plural verb. Nah, hal ini tidak tepat karena subjek dari consist adalah water molecule. Seharusnya, consist sebagai verb harus setara atau agree dengan a water molecule yang merupakan singular noun atau singular subject. Oleh karena itu, consist harus mendapat penambahan S di akhir agar membentuk sebagai singular verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 27. Untuk nomor 27. Had figure, pilihan A, sudah benar. Karena yang muncul setelah had, have, dan has adalah past participle atau verb tiga. Figured adalah verb tiga. Sudah benar. Pilihan C, to predict. Predict adalah base verb atau dalam hal ini menjadi infinitif. Hal ini sudah benar karena kata yang muncul setelah to haruslah infinitif atau base verb. Pilihan D, its next appearance. Its adalah possessive adjective. Penggunaan its merujuk ke pronoun yang berjumlah satu atau singular. Hal ini sudah benar karena its merujuk ke the comment. The comment adalah singular noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. He is finding. Is finding adalah bentuk continuous. Hal ini kurang tepat. Karena kalau kita melihat penggunaan verbs yang ada pada kalimat ini, yaitu had figure, itu merujuk pada waktu di masa lampau. Lalu, was able, be verb was juga merujuk ke waktu di masa lampau. Oleh karena itu, its finding harus setara dengan verbs yang ada pada kalimat ini. Oleh karena itu, its finding harus diubah menjadi bentuk verb di masa lampau, yaitu found atau verb dua. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Untuk nomor 28, Pilihan A, the intent. Intent dalam kalimat ini berfungsi sebagai noun. Hal ini masih tepat karena artikel the memang setelahnya wajib ada noun. Pilihan B, is adalah be verb dalam hal ini berfungsi sebagai singular verb. Hal ini sudah tepat karena is jalan dengan the intent yang berfungsi sebagai subject dalam kalimat ini. The intent adalah singular noun. Pilihan D, the area, juga sudah tepat. Penggunaan definite article the, itu bisa digunakan untuk singular noun, plural noun, yang bersama dikategorikan sebagai countable noun, dan yang terakhir adalah uncountable noun. Dalam hal ini, area adalah singular noun, countable noun. Masih tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, increasing. Increasing adalah verb ing. Sedangkan kalau kita melihat kata sebelumnya, terdapat end. Penggunaan coordinate connectors end, or, dan but mengharuskan kata-kata sebelum dan setelahnya berbentuk sama. Kalau kita melihat kata-kata sebelumnya, kita menemukan to restore, yaitu to infinitive. Oleh karena itu, seharusnya increasing juga memiliki bentuk yang sama dengan to restore. Seharusnya increasing berubah menjadi to increase. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 29. Pilihan C depends adalah verb satu. Hal ini sudah tepat. Pilihan B, use dalam hal ini, sebenarnya adalah reduce adjective clause dari which is use. Yang menerangkan copper sulfate. Copper sulfate yang digunakan dalam eksperimen. Aturan reduce adjective clause adalah, conjunction sekaligus subjeknya dihilangkan, lalu be verbnya juga dihilangkan. Resisalah di sini, verb tiga, atau past participle. Sudah benar. Jawabannya adalah A, the number. Kata-kata yang muncul setelah the number of haruslah countable noun. Sedangkan di sini, copper sulfate adalah uncountable noun. Seharusnya yang dipakai bukan the number of, namun the amount of. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 30. Untuk pilihan A, is separate. Seperated adalah past participle atau verb tiga. Dan masih benar karena sebelumnya muncul is yang merupakan be verb, lalu setelahnya muncul from yang merupakan preposition. Hal ini sudah benar karena pola be plus verb tiga plus preposition adalah pola kalimat pasif. Sudah benar. Penggunaan artikel de juga sudah benar karena setelahnya muncul white yang merupakan noun. Definite artikel de bisa digunakan untuk segala jenis noun. Immediately adalah adverb. Adverb dalam hal ini letaknya sudah tepat. Sebenarnya terdapat beberapa letak di mana adverb itu tidak bisa ditempatkan, yang saya ajarkan di AP Academy. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, boil. Dalam hal ini, kata yang muncul sebelum boil adalah B. Oleh karena itu, verb yang bisa muncul setelah B hanyalah dua, yaitu verb tiga atau verb ing. Dalam hal ini, boil harus diubah menjadi verb tiga, menjadi boiled. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Okay, let's go to number 31. Okay, let's go to number 31. Pilihan A, through the years. Through adalah preposition. Hal ini sudah benar karena the years yang merupakan countable noun berfungsi sebagai object of preposition. Scientists have developed. Sudah benar. Penggunaan have, has, dan had setelahnya akan memunculkan past participle atau perg diger. Sudah benar. Increasingly sebagai adverb, dalam hal ini letaknya masih tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, device. Device adalah countable noun. Seperti kata count, maka countable noun itu harus bisa dihitung. Karena portakal electrical device tidak ada artikel E. Oleh karena itu, seharusnya device harusnya memiliki tambahan S untuk menunjukkan bahwa jumlahnya banyak atau nyamat atau plural countable noun. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number 32. Pilihan 80% Pilihan B Masih benar Karena sebelumnya juga terdapat artikel D Temporary adalah adjective Di sini letaknya masih tepat Karena dalam pola word order Adjective bisa muncul sebelum noun Oleh karena itu jawabannya adalah D Di sini worker adalah countable noun Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Countable noun harus diketahui jumlahnya berapa Karena tidak ada penggunaan E Dalam E temporary worker Maka D salah Seharusnya worker tersebut Memiliki jumlah yang banyak atau jamat Menjadi workers Oleh karena itu jawabannya adalah D Let's go to number 33 Untuk pilihan A Babies adalah noun yang berfungsi sebagai Object of preposition dari in Lalu begins adalah verb satu Yang merupakan verb untuk subject the development Masih benar The head adalah noun Penggunaan artikel D masih benar Pilihan D Other Penggunaan other Memang setelahnya harus memunculkan plural noun Sedangkan another Setelahnya akan memunculkan singular noun Dalam hal ini Parts dengan akhiran S Menunjukkan bahwa parts adalah plural noun Karena itu penggunaan other Masih tepat Jawabannya adalah C Progress Dengan adanya coordinate connector N Selain itu or atau but Maka kata sebelum dan setelahnya Harus memiliki bentuk yang sama Nah dalam hal ini Progress adalah verb Oleh karena itu Kata yang akan membentuk struktur yang sama Dengan progress adalah begins Yang merupakan verb juga Begins dengan akhiran S adalah verb satu Oleh karena itu progress pun harus berbentuk verb satu Progress seharusnya memberikan tambahan S Progresses Oleh karena itu jawabannya adalah C Let's go to number 34 Selamat menikmati Selamat menikmati Pilihan A Was sebagai be verb Sudah benar Singular be verb ini setara Atau agree dengan subjek di US Bohom Richard Masih benar Pilihan C A notable Masih benar Karena notable sebagai adjective sebenarnya Bagian dari C battle yang merupakan noun Atau compound noun Urutannya masih tepat Artikel E juga menunjukkan bahwa Battlenya Hanyalah satu Masih tepat The ring adalah preposition Setelahnya adalah the revolution Yang merupakan object of preposition Oleh karena itu jawabannya adalah B That Penggunaan that which who Akan tergantung pada noun sebelumnya Let's go to number 35 Contoh number 35 Contoh number 35 Fruits dengan akhiran S menunjukkan bahwa fruits adalah plural countable noun Masih tepat karena parallel atau setara dengan leaves dan flowers yang merupakan plural countable noun juga Varying adalah jaren Di sini jaren berfungsi sebagai objek of preposition dari with More than sudah benar Karena pasangan more adalah that Oleh karena itu jawabannya adalah A Axis Axis dengan akhiran S adalah singular verb Nah sedangkan subjeknya ternyata adalah 2600 different varieties yang merupakan plural noun yang berfungsi sebagai subject Ini adalah pola inverted structure Kenandanya adalah penggunaan place expression there Terdapat 4 pola inverted structure Di mana posisi subject dengan verb Akan dibalik menjadi verb dengan subject Yang saya ajarkan di AP Academy Dalam hal ini Axis yang merupakan singular verb Seharusnya diubah menjadi plural verb Menjadi axis tanpa S Oleh karena itu jawabannya adalah Kalau kamu ingin mempelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP lengkap yang terbaru Kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 36 sampai nomor 40 My name is Andrian and I'll see you around